Sesi selanjutnya, ya mungkin teman-teman udah pada tau semua ya. Jadi yang sekarang kita akan ada sesi Grand Lecture bersama CIMSA. Oke, nah karena kita masih punya sedikit waktu, mungkin nggak afdol kalau misalnya aku nggak kenalan dulu ya, karena tadi aku langsung masuk ambil posisi MC ini, kebetulan. Jadi kenalin lagi semuanya, nama aku Dianti sebagai Lesson Officer to United Design Agency CIMSA Indonesia, yang akan berperan sebagai moderator dan juga presenter pada sesi Grand Lecture Oktober Meeting 2022. Oke, nah mungkin aku mau sharing-sharing dulu nih sama teman-teman salah satu dari delegasi, terkait perasaannya gimana nih mengikuti Grand Lecture di Oktober Meeting kali ini. Boleh aku panggil salah satu ya, mungkin dari Mughni Aniyah dari Unimal, boleh sharing-sharing mungkin perasaannya kayak gimana, dan kalau udah liat posternya di Instagram, mungkin saya sharing terkait topiknya apa sih yang pengen diketahui dari Grand Lecture kali ini. Boleh Mughni? Iya, Kak. Ya, gimana perasaannya? Mau ikut Grand Lecture nih, bersama bicara yang keren-keren juga nih pastinya. Lumayan semangat sih, Kak. Penasaran nanti gimana isi materinya. Oke, oke. Makasih ya, Mughni. Semoga terjawab ya nanti isi materinya tentang apa. Oke, jadi aku paparkan sedikit kali ya topik materi kita di Grand Lecture kali ini tentang apa, yaitu Grand Lecture kali ini berjudul Lead Poisoning and Health and Unseen Trapped to Vulnerable Groups. Nah, apa sih sebenarnya lead poisoning? Apakah ini maksudnya adalah keracunan memimpin, atau ini maksudnya hal yang lain? Nah, buat teman-teman yang penasaran, nanti kita akan bahas banyak banget di Grand Lecture kali ini bersama pembicara-pembicara yang udah kita undang ya, pastinya. Oke, dan sebelumnya aku mungkin izin untuk membacakan agenda kegiatan Grand Lecture pada hari ini supaya kita sama-sama tahu ya. Oke, jadi Grand Lecture kali ini akan dibuka melalui video, sebuah video yang kita tampilkan untuk memberikan background pengetahuan buat teman-teman semua. Lalu akan dilanjutkan dengan adanya welcoming remarks dari Ibu Adriani Amalinas dari UNICEF. Lalu juga akan ada presentasi terkait modul keracunan timbal yang telah disusun sebagai bentuk kolaborasi antara CIMSA, UNICEF, dan juga Federal Strategies. Lalu akan ada presentasi dari pembicaraan yang kedua dari Kementerian Kesehatan, yaitu Dr. Anas Mahruf, NKM, sebagai Direktur Penyihatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan juga tanggapannya terkait modul kolaborasi antara CIMSA, UNICEF, dan Federal Strategies. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab bersama dengan peserta, lalu akan ada penutupan. Oke, terima kasih untuk teman-teman delegasi yang sudah memperhatikan sesi kali ini. Sekarang, saya akan izin untuk menampilkan sebuah video pengantik mungkin ya, untuk teman-teman delegasi semua, karena mungkin ada beberapa dari kita yang sudah familiar dengan topik kulit poisoning, tapi mungkin juga ada yang belum. Oke, jadi supaya semua kita lebih paham, ada satu video menarik yang bisa kita tonton. For all the video, please, Ozzy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. But over time, lead grew out of control, and revealed a dark secret. It just can't stop poisoning people. So today, we've had enough. It's time to put lead to bed. That's because lead is causing a massive global health crisis. One that isn't getting enough attention. Let's take a look. Lead is highly toxic metal, and has particularly harmful effects on children. Young children absorb about four to five times as much lead as adults, and it affects almost every organ in a child's body. Even limited exposure to lead can cause damage that's devastating and permanent. So it's not surprising that we don't want lead around here anymore. What is surprising, though, is the scale of the problems that it's caused. One in three children worldwide is now affected. That's around 800 million children across the globe at risk of lead poisoning. It's not all lead's fault, though. You see, lead's usually perfectly okay being left alone in the earth's crust. Lead still has some valuable uses in things like batteries and electronics. And if handled with care and recycled properly, it can even be possible to live alongside lead. But once lead is released into the environment, usually through people handling it the wrong way, it just can't help getting into everything it touches. Into the soil beneath us, through improper battery recycling, disposal of unwanted electronics, and other industrial processes. And from the dust released by peeling or chipping lead paints. Into the water we drink, for example, from old pipes that contain lead. Into the air we breathe, from unregulated smelting of lead-acid batteries and burning of e-waste. And even into some of the food and household goods that we consume. From contaminated spices to glazed ceramics, cosmetics, and painted toys. Once it's in the environment, lead lurks quietly, and its effects are insidious. Its symptoms difficult to spot. Sometimes there are no warning signs at all. Until it's too late. The effects on the developing brains of young children are particularly severe. For pregnant women, lead exposure can harm their unborn child and raise the risk of a range of complications, including miscarriage, stillbirth, premature birth, and low birth weight. There's no cure for lead poisoning. The damage it causes cannot be reversed. The only solution is prevention. We need to keep lead safely away from children. We need to put lead to bed. The good news is that it's possible to eliminate the danger of lead once and for all. But this needs support from governments to ensure lead is eliminated from certain consumer products, such as paints, toys, ceramics, spices, and cosmetics, that it's used and recycled safely, and that contaminated sites are cleaned up. It needs support from industry to ensure responsible manufacturing and recycling so that lead is not leaked into the environment. And it needs support from communities to be aware and look out for lead, to safely dispose of batteries and unwanted electronics, to keep children away from industrial and recycling sites, and to seek testing and care if a child may have been exposed to lead. By working together, we can eliminate the dangers of lead exposure to children. We can put lead to bed and ensure lifelong health and a bright future for every child. Okay, baik. Videonya sangat menarik ya, teman-teman. Sebenarnya dari video tersebut sudah merangkum apa saja yang akan kita bahas di sesi Grand Lecture kali ini. Oke, selanjutnya kita akan ada welcoming remarks dari undangan-undangan kita yang tentunya pastinya luar biasa. Akan saya perkenalkan satu per satu. Yang pertama adalah Ibu Aryani Amelina sebagai spesialis lingkungan dan aksi iklim di UNICEF Indonesia. Ibu Aryani Amelina atau Ibu Aryani memiliki spesialisasi mengenai kebijakan iklim dan perlindungan lingkungan di UNICEF Indonesia dengan lebih dari delapan tahun pengalaman dalam pembuatan kebijakan, penelitian, dan konsultasi, dan program kerjasama internasional. Lalu, bicara kita yang kedua adalah Dr. Anas Ma'ruf, Magister Kesehatan Masyarakat, dari sebagai Direktur Penyihatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dr. Anas menumpuh pendidikan kedokteran di Universitas Gajah Mada dan kemudian melancatkan studinya mempelajari kesehatan masyarakat di Universitas Indonesia. Beliau telah berikutat di seputar lingkungan dan hubungannya terhadap kesehatan lebih dari 10 tahun dengan pengalamannya menjadi Kepala KKP Kelas 1 Suta dan Kepala Pusat Data dan Informasi sebelum menjabat sebagai Direktur Penyihatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sekarang kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu ada sambutan dari Ibu Aryani. Kepada Ibu Aryani, waktu dan tempat kami, persilahkan. Terima kasih Mbak Dianti, suara saya terdengar ya, sepertinya. Mungkin saya mulai dengan menyapa dulu ya, yang saya hormati teman-teman penyelenggara, panitia, terutama mungkin ada di sini Kak Tasya dari Presiden Cimsa, Kak Dianti juga dari LO untuk lembaga-lembaga PBB ya, dan termasuk untuk UNICEF. Dan saya hormati Pak Dr. Anas Ma'ruf, Direktur Penyihatan Lingkungan dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan Indonesia, teman-teman Cimsa dan peserta semuanya pagi ini, yang sudah hadir lebih dari 200 orang, hampir 300, luar biasa, semangatnya di hari Minggu yang cerah ini. Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Mungkin merasa bangga juga ya, berada di sini, karena saya sendiri pun merasa bangga, berada di sini pagi ini, di tengah-tengah kalian, para mahasiswa kedokteran di seluruh Indonesia, dalam rangka Grand Lecture ini, yang kita akan membahas lebih mendalam tentang timbal, dalam rangkaian pertemuan nasional tahun 2022, yang kedua ya, yang dilakukan setiap tahunnya. Teman-teman, mungkin sebelum kita masuk ke diskusi yang lebih mendalam, teman-teman tadi sudah melihat dalam video yang kami kembangkan, yang sangat jelas menyampaikan bahwa paparan timbal ini adalah ancaman bagi anak-anak, termasuk anak-anak di Indonesia. Diperkirakan ada 8 juta anak atau 10% dari anak-anak di Indonesia yang menghadapi ancaman kesehatan jangka panjang kibat paparan timbal ini. 8 juta anak ini menghadapi ancaman kemampuan kognitif yang terbatas, atau yang tidak sesuai dengan tidak optimal, terusakan saraf, anemia, dan lain-lainnya. Ancaman-ancaman ini bahkan bisa mereka hadapi, seperti perkembangan tubuh dan otak yang terhambat, bahkan sebelum dia lahir, bahkan sebelum dia masih di dalam janin. Dan pada tingkat yang sangat tinggi, timbal ini bahkan bisa mengancam jiwa, dan menyebabkan keterbelakangan mental dan bahkan kematian, yang tentunya ingin kita hindari bersama. Secara global, paparan timbal ini menyumbang cukup besar terhadap beban penyakit global. Sekitar 60% dari beban global cacat intelektual ini dipengaruhi oleh paparan timbal. Dan hal yang sama, paparan timbal ini juga menyumbang lebih dari 8% dari beban global penyakit jantung di dunia. Terdapat berbagai hal tentunya yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya hal ini. Mungkin kalau bisa kita rangkum, perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi, dan juga industri yang seringkali tidak dilakukan sebagaimana mestinya, berkontribusi terhadap paparan timbal. Ditambah lagi dengan tendahnya pengetahuan masyarakat. Dari tahun 1990 hingga tahun 2017, hal-hal ini turut berkontribusi dalam peningkatan terjadinya dampak kesehatan terhadap masyarakat global. Dalam kurun waktu 1990 hingga 2017 ini, tumbuh hampir 40% dampak kesehatan yang tumbuh akibat paparan timbal. Di mana negara-negara yang berpenghasilan menengah ini mengalami pertumbuhan yang tertinggi. Negara-negara yang seperti Indonesia. Tingkat kematiannya pun terus meningkat secara global selama 30 tahun terakhir. Dan saat ini, per tahun 2021, angka kematian akibat paparan timbal ini lebih tinggi 20% dibanding tahun 1990. Jadi ini merupakan ancaman yang masih ada, yang dapat terus berkembang apabila tidak kita tangani bersama-sama. Terutama kalau di Indonesia, kita masih menghadapi ancaman dari penggunaan produk-produk yang menggunakan pigment bertimbal, seperti cat, cat dekoratif yang bertimbal. Kemudian masih ada kegiatan-kegiatan industri seperti daur ulang aki bekas yang tidak sesuai dengan kaedah lingkungan. Dan juga ketika daur ulang itu terjadi, mereka mencemari lingkungan sehingga mencemari tanah dan air yang ada di lingkungan tersebut yang kemudian digunakan oleh masyarakat. Sebagaimana teman-teman tahu, kehidupan kita sehari-hari terus menggunakan barang-barang elektronik yang pada akhirnya akan menjadi limbah elektronik atau e-waste. Dan timbulan limbah elektronik ini apabila tidak terkelola dengan baik, akan menjadi ancaman terbesar kita berikutnya, yang dapat menyebabkan paparan timbal. Hal ini perlu kita tangani bersama melalui berbagai gabungan dari berbagai dendakan, pencegahan dan juga respon terhadap anak-anak yang sudah terpapar timbal. Kami UNICEF bersama mitra-mitra kami di lembaga pembangunan, lembaga PBB, dan juga pemerintah Indonesia menyuruhkan berbagai tindakan melalui secara gadis besar ada empat kelompok tindakan yang kami promosikan atau kami serukan. Yang pertama, pencegahan, pencemaran timbal terutama dari daur ulang aki bekas di Indonesia, pemulihan lahan yang sudah terlanjur terkontaminasi oleh timbal, pembatasan penggunaan timbal atau bahan-bahan yang menggunakan timbal dalam produk-produk yang dikonsumsi masyarakat, seperti misalnya cat, dan di sektor kesehatan, peningkatan pengetahuan masyarakat, peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan, dan juga peningkatan kapasitas sektor kesehatan untuk pencegahannya, pengawasannya, dan juga pengantauan serta manajemen klinis untuk anak-anak yang sudah terpapar timbal. Saat ini kita mengetahui terdapat tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk manajemen klinis tersebut, dan ini termasuk dalam modul yang kami kembangkan bersama-sama dengan CIMSAT. Hal ini termasuk dengan peningkatan kualitas gizi, dan juga penghilangan kontaminan dalam tubuh anak-anak. Ini merupakan inti yang mungkin salah satu dari bagian dari modul yang akan kita bahas hari ini. Sayangnya tidak ada obat untuk menyembuhkan keracunan timbal secara sepenuhnya, dan setelah timbal itu sudah berada di dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama, dia sangat sulit dihilangkan, dan juga sudah terjadi perkerusakan dari pengembangan secaraf yang terjadi pada saat itu. Pada saat paparan terjadi secara akumulatif. Oleh karena itu, aksi dibutuhkan sejak dari awal, dan juga sejak dari tingkat pencegahan. Termasuk di aksi sektor kesehatan ini, kami percaya aksi perlu dilakukan sejak dini, sejak seawal mungkin, terutama dalam hal ini oleh teman-teman, calon tenaga kesehatan yang sedang melakukan proses pendidikan, terkait dengan kesehatan masyarakat, dan juga manajemen klinis di sektor kesehatan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latar belakang kerjasama UNICEF dengan CIMSA, dalam kemenangan modul ini, dan juga dalam Grand Lecture hari ini, dan juga Grand Lecture atau kuliah umum yang nanti akan dilakukan di dua universitas yang dipilih di Pulau Jawa. Dalam kerjasama ini, kami ingin membantu atau ingin mendukung peningkatan pengetahuan teman-teman sebagai tenaga kesehatan, termasuk melalui advokasi untuk kurikulum yang perlu ditingkatkan dalam hal pengetahuan tentang timbal dan bahaya-bahayanya, serta juga manajemen klinisnya. Kami percaya anak muda adalah mitra setara, jadi mitra yang perlu dijadikan mitra dalam penyusunan modul, dalam kegiatan, dan juga dalam advokasi, karena adanya pengetahuan dan sumber daya yang unik dari teman-teman ini, dan juga dari komunitas-komunitas seperti CIMSA, yang bergerak bersama-sama, tidak hanya secara individual, namun juga secara kolektif, bahkan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kami mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan CIMSA, termasuk dalam pertemuan kita hari ini, dan juga terus mendukung kegiatan aksi di lapangan oleh teman-teman muda di berbagai lokasi di Indonesia. Secara paralel, UNICEF juga terus berupaya dan bekerjasama dalam peningkatan kapasitas dan peningkatan penguatan kebijakan di sektor kesehatan dan juga di sektor lingkungan. Saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman CIMSA yang selama ini sudah sangat kolaboratif, bekerjasama dengan sangat baik, selalu menunjukkan kepemimpinan dan profesionalitasnya dalam menyusun modul dan juga dalam menyusun kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran ini, dan tentunya ke depannya kita masih punya kegiatan-kegiatan dalam bersama-sama meningkatkan pengetahuan masyarakat soal bahaya timbal ini, dan juga untuk meningkatkan respon di masa depan di sektor kesehatan secara khususnya. Terima kasih pada teman-teman yang telah hadir hari ini untuk belajar bersama, dan juga untuk semoga bisa mengidentifikasi peran kita masing-masing dalam bersama-sama menghadapi tantangan dari papanan timbal ini untuk mencapai tujuan kita bersama menghilangkan keracunan timbal pada anak-anak di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih, selamat berdiskusi, dan semoga teman-teman mendapatkan pengetahuan yang baru dan juga semangat yang baru dari kegiatan hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Aryani untuk welcoming remarks-nya ya, dan juga jadi penyemangat kita pastinya untuk lanjut belajar lebih banyak nih tentang keracunan timbal dan juga dampaknya di Indonesia. Oke, terima kasih banyak Bu Aryani. Please stay seated dalam agenda kali ini karena setelah ini kita akan ada pemaparan dari modul kolaborasi dan juga terkait presentasi dari Dr. Anas dan juga ada tanya-jawab bersama dengan para peserta nantinya. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yaitu terkait pemaparan modul keracunan timbal pada anak yang disusun bersama kolaborasi antara Chimsa, Unicef, dan juga Vital Strategies. Yang akan dibawakan oleh saya sebagai presenter kali ini. Saya izin untuk membagikan layar saya. Baik, apakah lamannya sudah terlihat? Oke. Baik, presentasi sekarang ini akan saya mulai. Jadi, teman-teman bisa stay seated dengan nyaman. Boleh sambil minum mungkin ya, supaya kita bisa lebih masuk ya ilmunya tentang apa yang kita pelajari hari ini. Oke, jadi modul kolaborasi antara Unicef, Padahal saya ada juga Chimsa, adalah terkait dengan penjagaan keracunan timbal pada anak dan bagaimana peran kita sebagai pemuda dapat turut serta untuk menanggulangi hal ini. Apa-apa saja sih yang seharusnya akan kita pelajari dalam sesi kali ini, yaitu yang pertama, kita akan mempelajari terkait pentingnya permasalahan keracunan timbal bagi kita sebagai mahasiswa kedokteran, lalu terkait definisi, sumber paparan, epidemiologi, patuh fisiologi, dan juga dampak dari toksisitas timbal bagi manusia, lalu apa saja gejala, cara diagnosis, dan juga telaksana dari keracunan timbal, lalu bagaimana kompetensi dokter untuk penanganan limbah timbal atau penanganan keracunan timbal yang sudah terjadi, lalu peran kita sebagai mahasiswa kedokteran dalam membantu penyelesaian permasalahan timbal ya pastinya. Karena kita juga pasti ingin berkontribusi lebih lanjut terkait hal-hal yang sudah kita ketahui di sesi kali ini. Oke. Nah, sekarang mungkin aku ingin engage sedikit dengan para delegasi ya, pastinya yang sudah sangat semangat untuk ikut sesi kali ini, terkait pendapat teman-teman semua dari pentingnya permasalahan timbal untuk kita bahas di hari ini. Menurut teman-teman, apakah permasalahan keracunan timbal ini penting untuk kita bahas? Mungkin bisa pakai fitur annotate yang ada di Zoom, lalu bisa pakai stamp atau drawing, lalu juga di-draw-draw sedikit di kotak-kotak yang sudah tersedia. Mungkin aku kasih waktu sekitar 15 detik untuk teman-teman bisa coba fitur annotate-nya. Oke, sudah muncul ya. Oke, wah. Banyak yang isi juga lumayan. Oke, jadi ini semua isinya disangat penting ya. Kalau gitu, Alhamdulillah kita sudah on the same page, teman-teman, karena kita ambil topik terkait keracunan timbal yang ternyata menurut teman-teman penting juga. Selanjutnya, kalau memang menurut teman-teman permasalahan timbal itu penting untuk dibahas, kenapa? Mengapa permasalahan ini penting untuk kita bahas? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke. Permasalahan timbal itu penting karena menurut data yang diambil dari UNICEF, satu dari tiga anak-anak di dunia mengalami keracunan timbal dan dampaknya pada kesalahan itu sangat detrimental. Untuk dampak-dampak yang disebutkan oleh timbal dapat dilihat di tabel sebelah kanan ya, teman-teman. Sebenarnya, dia itu diklasifikasikan berdasarkan jumlah konsentrasi timbal yang ada dalam darah atau BLL atau blood lead level. Satu dari tiga anak-anak tersebut mengandung lebih dari sama dengan lima mikrogram desilip tertimbal dalam darahnya. Dan ini disebutkan bahwa individu yang memiliki kadar dengan jumlah tersebut membutuhkan perawatan. Akan tetapi, berdasarkan USCDC, sebenarnya mengatakan bahwa tidak ada level kadar timbal dalam darah yang aman. Dalam artian, semua kadar timbal dalam darah itu akan memberikan dampak pada tubuh kita masing-masing. Dan bisa dilihat sendiri ya, dari tabel sebelah kanan untuk kadar paling kecil saja itu bisa menurunkan IQ, menurunkan performa kognitif, lalu juga bisa berpengaruh pada fatal growth ya, untuk ibu yang sedang hamil. Dan apabila dampaknya, apabila kadar yang sudah semakin parah, maka bahkan bisa menyebutkan encefalopati, gangguan saraf, dan juga bahkan kematian. Jadi, permasalahan ini penting karena memang dampaknya itu sangat detrimental, teman-teman, untuk kesehatan kita. Nah, terkait penurunan IQ, ini adalah beberapa contoh grafiknya ya, yang menunjukkan seberapa pergeseran IQ dari orang yang terkena paparan timbal. Jadi, berdasarkan data universe juga, terdapat penurunan IQ sebesar 5 poin per 100 juta orang, dari grafik yang sebelah di kiri dan juga sebelah kanannya, bergeser ke kiri sekitar 5 poin. Selain itu juga, pamaparan keracunan timbal ini akan meningkatkan DALI, atau Disability Adjusted Life Year, atau tahun hidup sehat yang hilang karena seseorang itu sakit. Dan yang pastinya juga dapat menurunkan produktivitas. Dan hal-hal ini itu lebih prominent kadernya atau dampaknya pada negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk Indonesia. Hal lain yang juga mendukung permasalahan timbal untuk kita bahas adalah dari assessment atau penelitian yang sudah dilakukan oleh tim modul CIMSA kepada teman-teman semua di sini. Mungkin ada beberapa teman yang sudah mengisi assessment juga. Terima kasih. Jadi dari hasil tersebut ditemukan bahwa aspek pengetahuan maswa kedokteran terkait keracunan timbal itu termasuk dalam kriteria buruk. Meskipun maswa kedokteran menunjukkan sikap yang baik terhadap insiden keracunan timbal yang artinya berpikiran bahwa isu ini adalah hal yang penting untuk dibahas dan juga harus di resolusi. Akan tetapi sebenarnya di kampus atau di fakultas kedokteran di Indonesia belum ada kursus formal yang membahas tentang keracunan timbal. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan maswa kedokteran dan juga masyarakat terkait keracunan timbal itu masih rendah. Padahal ini kan merupakan step awal ya teman-teman kalau misalnya kita mau melakukan penyelesaian terhadap permasalahan keracunan timbal ini. Oke. Sekarang kita akan bahas dari segi keuntungan dan kerugian timbal. sebenarnya timbal ini adalah suatu unsur yang kita temukan di kehidupan sehari-hari kita dan banyak kita gunakan juga sebenarnya. Jadi karena timbal ini merupakan unsur logam yang secara alami ditemukan di bumi ada banyak produk yang kita gunakan yang mengandung timbal seperti baterai, zat pigment warna atau cat lalu kosmetik itu semuanya banyak yang mengandung timbal jadi sangat dekat dengan kita. Nah walaupun dia itu berguna tapi dampaknya tadi sudah kita sebutkan ya dia sangat detrimental ada kerusakan ginjal organ, sistem saraf bahkan kematian. Nah karena dampaknya ini lebih berat daripada keuntungan yang disebabkan ada beberapa kampanye yang sudah dilakukan terkait dengan eliminasi timbal yaitu salah satunya adalah kampanye eliminasi timbal dari petroleum atau bahan antar. nah kampanye ini dilakukan oleh UNEP dan diadakan dari tahun 1970 teman-teman kita akan lihat berapa besar ya usahanya diperlukan untuk mengeliminasi timbal dari tahun 1970 sebenarnya semua petroleum atau semua bahan bakar itu mengandung timbal nah di tahun 2021 itu baru semua petroleum di dunia ini sudah eliminasi total timbal dari dalam kandungannya dan itu membutuhkan hampir dua dekade untuk bisa mengeliminasi timbal dari petroleum saja nih padahal sebenarnya kita sudah tahu ya kalau timbal ini ada di mana-mana memang dia itu bisa menghemat pengeluaran sebesar 2,45 riliun US dollar per tahun dan juga mencegah 1,2 juta kematian dini tapi usahanya itu sangat besar nah terus bagaimana dong dengan produk lainnya apa sih yang harus kita lakukan nah jadi beberapa contoh timbal yang ada di Indonesia itu gak cuma dari petroleum saja ya tadi ada dari cat yang bertimbal dan juga dari aki bekas ini merupakan dua sumber paparan utama yang ada di Indonesia contoh yang lain itu ada dari pertambangan dari kosmetik dari pewarna dari pipa pipa seluruh air lalu dari bahkan rempah-rempah atau bumbu ya tadi seperti yang ada di video UNICEF tadi dan masih banyak banget benda-benda di sekitar yang mengandung timbal jadi timbal ini ada di mana-mana oke sekarang bagaimana caranya seseorang bisa terpapar timbal ada dua terutama dari paparan timbal yaitu yang pertama adalah melalui inhalasi atau menghirup partikel timbal misalnya dari usaha daur ulang aki bekas lalu dari pengupasan cat tembok yang mengandung timbal lalu yang kedua adalah secara oral dengan menelan debu yang terkontaminasi timbal bisa dari air air yang diseluruhkan melalui pipa yang bertimbal lalu dari makanan misalnya makanan yang ditumbuhkan dari tanah yang terkontaminasi atau dari wadah penyimpanan bahkan alat-alat yang kita gunakan apabila dia mengandung timbal oke lantas bagaimana dengan kondisi Indonesia saat ini kondisi keracunan atau paparan timbal di Indonesia saat ini sebenarnya belum ada situs yang bisa dipantau secara nasional dari Indonesia akan tetapi ada satu website dari lead.collision.org yang melakukan sebuah penelitian di beberapa negara dan salah satunya ada di Indonesia dan didapatkan bahwa di Indonesia jumlah aneh dengan kadar timbal yang lebih dari 5 mikrogram per desiliter itu adalah 8,3 juta anak teman-teman banyak banget ya lalu dengan jumlah anak yang kadar timbal yang lebih tinggi yaitu di atas 10 mikrogram itu sebesar 17 ribu dengan rata-rata kadar timbal dalam darah di Indonesia adalah 3,2 mikrogram per desiliter dan juga jumlah kematian prematur akibat keracunan timbal serta peningkatan angka deli sebagai buku jadi sebenarnya permasalahan timbal ini semakin penting ya untuk kita bahas setelah kita lihat angka-angka statistiknya nih nah jadi ada tadi kita bahas terkait 2 sumber paparan timbal yang paling utama di Indonesia ya ada terkait cat cat bertimbal dan juga akibukas nah sekarang kita akan bahas 1 sumber paparan terkait cat bertimbal di Indonesia jadi berdasarkan studi yang dilakukan di tahun 2021 ditemukan bahwa 3 per 4 dari cat yang diteliti itu tidak memenuhi standar global mohon maaf sebesar 90 bagian per juta nah kalau teman-teman lihat di grafik sebelah kiri jadi yang paling aman itulah kadarnya kurang dari 90 parts per milian ya teman-teman dan itu hanya dipenuhi dari 27% dari penilian ini nah cat-cat apa saja sih yang memiliki kadar timbal paling tinggi lalu ternyata ditemukan bahwa cat yang memiliki kadar paling tinggi adalah cat-cat yang berwarna yang di bawah ini ada 4 warna ini ada warna oranye warna kuning hijau dan juga warna merah which are warna-warna yang sangat cerah ya warna-warna yang sering kita temui di taman domain anak-anak oleh karena itu ini menambah salah satu faktor risiko kenapa anak-anak lebih prone terhadap paparan timbal karena cat-cat ini sering ditemukan di tempat yang mereka hadiri nah untuk saat ini sendiri belum ada peraturan di Indonesia yang secara wajib dan mengikat penggunaan cat bertimbal di Indonesia nah sekarang kita akan bahas dari sisi legalitasnya contoh jadi satu yang akan kita bahas sebelum kita bahas lebih lanjut ada satu standar yaitu SNI nomor 801 dari tahun 2022 yang menyebutkan bahwa kadar maksimum timbal yang digunakan adalah 90 parts per million nah akan tetapi standar ini itu tidak bersifat wajib untuk diikuti bagi industri nah sekarang aku mau coba tanya lagi pada salah satu delegasi mungkin dari hasil penelitian yang tadi kita bahas dan juga dasar hukum yang kita tunjukkan di sini menurut kalian apa salah satu advokasi yang bisa kita lakukan dan kepada siapa kira-kira kita akan melakukan advokasi tersebut oke mungkin aku akan pilih salah satu mungkin bisa dari Nadia Santi dari Unhan boleh open mic gak apa-apa kita diskusi bareng-bareng oke mungkin belum hadir coba kita panggil Randi dari Unan bisa kasih pendapatnya sedikit tentang apa sih yang bisa kita lakukan atau kita sarankan kepada pemangku kebijakan terkait kerasunan timbal ini mau makan bisa ulang tidak ya kira-kira menurut kamu apa sih yang bisa kita lakukan maksudnya seperti apa rekomendasi yang ingin kita berikan kepada merintah atau pemangku kebijakan yang lainnya terkait keracunan timbal setelah kita lihat kalau ternyata belum ada standar di Indonesia yang bersifat wajib mengatur tentang kadar timbal dan penggunaan mungkin mungkin kalau dari saya sendiri mungkin kita kasih statistik ke pemerintahnya gitu sih kak tentang bahaya timbal lalu kalau di Indonesia itu berapa persen yang kena timbal gitu-gitu sih kak maaf kak kalau agak jelas juga kak bagus banget bagus banget ya jadi memang kalau misalnya kita mau aspokrasi kita bisa berangkat di data terima kasih ya Randi oke sekarang kita akan bahas lebih lanjut ini beberapa contoh peraturan yang ada di Indonesia yang membahas terkait timbal ada cukup banyak ya ini bisa teman-teman lihat juga di internet kalau mau dan bisa dicari ini peluang advokasi apa aja ya yang kira-kira bisa dilakukan oleh teman-teman terkait kerasimen timbal oke sekarang karena kita membahas segerotoran ya kita tidak lupa membahas tentang patofisiologi oke jadi kenapa timbal ini bisa menjadi racun ya di tubuh kita jadi sebenarnya mekanisme utamanya itu adalah timbal dapat menyerupai ikatan biologis antara logam-logam yang memang ada di dalam tubuh kita dengan tubuh kita sendiri gitu jadi contohnya kayak kalsium lalu seng zat besi mereka kan berikatan ya dengan protein-protein dalam tubuh nah timbal ini bisa pura-pura jadi mereka jadi ceritanya jadi dia bisa berikatan dengan serupa oleh karena itu timbal ini bisa punya beberapa mekanisme aksi yang macam-macam tergantung pada lamanya paparan dosisnya sebanyak apa dan mereka ini akan menyerang organ yang mana gitu hal ini juga yang menyebabkan akan ada beberapa perubahan yang bisa terjadi kalau misalnya seseorang itu terkena paparan timbang yaitu bisa merubah status ionnya lalu bisa mengganggu dari persinyalan sel karena kalsium sebenarnya digunakan juga kan ya untuk transmisi saraf lalu juga ada peradangan bisa ada stres oksidatif lalu bisa ada gangguan endokrin kematian sel bahkan dan juga toxic kepada gen oke next nah sekarang kita akan bahas siapa-siapa aja sih yang beresiko untuk terkena kerasunan timbang jadi yang pertama itu adalah anak-anak dibawah umur 6 tahun karena mereka itu kan sedang dalam tahap pertumbuhan ya dan mereka sistem pertahanan tubinya belum terlalu kuat nah selain itu juga anak-anak itu cenderung suka untuk memasukkan hal-hal yang mereka lihat ke dalam mulut mereka nah ini nih yang menjadi faktor resiko kenapa mereka sering terpapar kerasunan dari timbal lalu yang kedua adalah ibu hamil dan ibu menyusui nah akan tetapi gak cuma ibu menyusui aja tapi bayi-bayi yang juga menggunakan susu formula apabila peralatan di dapurnya atau airnya itu terkontenasi dengan timbal mereka juga jadi beresiko untuk terpapar timbal lalu yang ketiga adalah orang-orang yang tinggal di dekat situs daur ulang aki bekas atau situs industri yang menggunakan timbal gitu ya nah ada beberapa faktor resiko yang sebenarnya masih banyak banget yaitu contohnya menggunakan pipa atau saluran air yang terkontaminasi timbal atau memang dia sudah lama banget terpapar dengan timbal sehingga konsentrasinya dalam darah itu sudah menumpuk banget nah itu juga faktor resiko oke lalu apa aja ya yang bakal seseorang ini rasakan kalau misalkan dia terpapar dari timbal terbagi dari dua yaitu short term overexposure dan juga long term overexposure karena itu akan mempengaruhi juga kadar timbal dalam darahnya yang pertama kalau dalam jangka waktu pendek itu bisa terjadi nyeri abdomen jadi perut konstipasi lalu kelelahan dan lemah sakit kepala terus juga irritable atau rewel terus kehilangan nafsu makan lalu anoreksia kehilangan memori lalu nyeri di ekstremitas nah kalau teman-teman perhatikan sebenarnya hal-hal gejelak klinis ini tidak spesifik ya kayak kita juga bisa merasakan sakit kepala dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya gitu jadi mengapa salah satu judul alasan kenapa judul granddad sekitar kalian adalah unsentret karena memang sulit untuk mendiagnosis kerasunan timbal hanya dari gejelak klinisnya saja karena dia itu sangat mirip dengan penyakit-penyakit yang biasa kita ada nah lalu untuk jangka panjang itu bisa terkena anemia lalu tadi kita juga sebut ya ada kerusakan organ bisa kerusakan ginjal kerusakan hati kerusakan saraf juga dan juga kerusakan otak bisa encelevalopati dan akhirnya bisa membawa ke kematian juga nah sekarang kita akan bahas bagaimana caranya kita bisa mendiagnosis seseorang mengalami kerusakan timbal gitu ya tadi untuk kerusakan timbal itu sebenarnya untuk hal definitifnya itu diukur dari kadar timbal dalam darah atau blood lead level nah caranya bisa menggunakan sampel darah kapiler atau dari finger prick atau heel prick ya untuk bayi nah tapi ada salah satu biomarker yang definitif juga dibanding sampel kapiler yaitu adalah venus blood sample atau dari darah vena nah ada salah satu cara diagramis lain juga yaitu dari x-ray akan tetapi untuk screening ini itu berhubungan dengan blood lead level yang lebih tinggi dari 40 gram per desiliter jadi akan lebih sulit kalau misalnya kita perlukan dia untuk screening awal jadi lebih disarankan untuk menggunakan ketiga metode ini nah sekarang kita akan membahas terkait terapinya ya walaupun tadi kita tahu kalau misalnya belum ada obat definitif gitu ya yang bisa menyembuhkan kerasunan timbal tapi ada beberapa terapi atau metode yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir kadar timbal dalam darah yaitu yang pertama adalah terapi kalasi atau antidote kita sebutnya nah konsep dari terapi kalasi ini adalah dia akan memasukkan suatu senyawa kimia untuk mengikat dari unsur timbal yang ada dalam darah dengan begitu dia akan mengeluarkannya juga dari dalam tubuh nah kalau misalnya teman-teman lihat animasi yang ada di sebelah kanan ini adalah bentuk ikatan yang akan dibuat dari salah satu unsur kelasi yang agen-agen kelasi yang dimasukkan ya dan di sana dia akan membantu timbal untuk keluar dari darah dan juga mengurangi plak yang bisa disebabkan dari timbal tersebut jika dia menumpuk di fasa nah pilihan agen-agen kelasi ada beberapa ada namanya dimarkaprol ada penisilamin dan lain-lain yang bisa teman-teman lihat dan cara administrasinya itu berbeda-beda ada yang entral ada yang oral ada yang parenteral juga kalau yang dimarkaprol itu dimasukkan secara intramuskular lalu penisilamin secara peroral dan sodium kalsium editat secara IV intravenus atau intramuskular subsimer secara secara peroral juga nah lalu kapan ya kita pakai terapi yang peroral maupun yang injeksi intravenus atau intramuskular ada klasifikasinya teman-teman ada untuk anak-anak yang kurang dari 10 tahun dengan blood lead level antara 40 sampai 44 mikrogram per desiliter itu bisa menggunakan harus menggunakan terapi kelasi yang oral nah kalau misalnya dia lebih besar dari 45 menggunakan terapi kelasi oral atau parenteral bisa dipilih antara salah satu kalau misalnya sudah lebih dari 70 mikrogram bisa dilakukan asesmen neurologi secara regular karena itu sudah keadaan tinggi dan bisa mendapatkan encefalopati dan juga gangguan saraf yang lainnya lalu pemberian kelasi secara terus-menerus juga lalu yang untuk anak usia kurang dari 10 tahun yang sudah mengalami encefalopati harus segera dirawat di rumah sakit dan diberikan terapi kelasi parenteral nah seluruh terapi ini harus selalu dibarengi dengan intervensi nutrisional yaitu dengan pemberian kalsium dan juga zat besi karena tadi diingat lagi kalau misalnya mekanisme kerasunan timbal di darah adalah dengan berikatan dengan protein yang seharusnya berikatan dengan logam-logam biologis tubuh ya seperti kalsium dan zat besi oke selain itu selain kita terapinya dengan menggunakan kelasi kita juga tetap melakukan usaha promotif dari kesehatan keluarga itu sendiri nah mungkin aku mau main-main sedikit lagi ya sama teman-teman bisa pakai fitur annotate-nya lagi kira-kira dari teman-teman mana sih usaha-usaha promotif yang bisa kita lakukan untuk menghindari kerasunan timbal boleh di annotate dan disilang di X dibundarin boleh silahkan aku tunggu sekitarnya 15 detik lagi boleh oke benar makan dan minum di tempat bebas laparan timbal apa lagi berhati-hati dalam memilih cat tembok rumah of course ya karena cat itu juga jadi salah satu hal yang sangat bisa dicampur dengan timbal ya oke konsultasi dokter anak untuk periksa blotid level screening awal ya citangan pakai APD mandi ya setelah kita dekat industri yang ada timbalnya menggunakan seluruh kosmetik dengan selektif bagaimana itu enggak ya enggak disilang ya oke oke setelah aku lihat semuanya udah benar ya ada tiga hal ya sebenarnya ini adalah hal yang harusnya kita hindari yaitu menggunakan seluruh produk kosmetik dengan tidak selektif lalu dia terendah kalsium itu juga harus kita hindari dan bekerja di area yang kurang ventilasi itu juga buruk ya untuk pencegahan timbal itu selain terapi kelasi terus juga usaha promotif yang kita lakukan ada terapi lain yang juga kita bisa lakukan untuk sebenarnya lebih ke arah mengurangi kadar timbal dalam darah ya bukan ke penyembuhan penyembuhan dari keracunan timbal itu sendiri yaitu adalah dengan cara irrigasi atau bowel irrigation jadi untuk mengeluarkan timbalnya lalu juga bisa dengan maaf halo apakah suara saya terdengar 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 oke thank you lalu juga bisa dengan pengeluaran secara endoskopik kalau misalnya yang terkeluan itu adalah hal-hal yang besar ya kayak misalnya anak kecil kan suka makan suka makan mainan suka punya mainan-mainan dan mereka suka masuk-masukan ke dalam mulut nah itu juga bisa dikeluarkan secara operatif oke nah sekarang kita sudah masuk ke dua LO terakhir ya yaitu adalah kompetensi kita sebagai dokter untuk penanganan paparan timbal itu diatur dalam peraturan KKI nomor 65 tahun 2019 tentang setadah pendidikan profesi dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer jadi untuk dokter KLLP ya KKKL KKLP nah jadi dokter harus mampu untuk meng-screening terutama pada bayi yang baru lahir dan juga anak untuk paparan limbah jadi harus mampu untuk mengenali dan menjelaskan gambaran klinisnya seperti apa lalu mencari informasi penyakit lebih lanjut seperti sumbernya dari mana lalu kira-kira faktor risiko yang mengarah ke sana itu dari mana lalu merujuk dan menindaklanjuti setelah kembali dari rujukan nah kalau kita sebagai mahasiswa kedokteran ini belum jadi dokter apa yang bisa kita lakukan yang pasti seperti yang sedang kita lakukan sekarang ya yaitu adalah dengan mengkampanyekan dari dampak keracunan timbal Indonesia kita buat sebanyak mungkin orang sadar terkait dengan keracunan timbal agar mereka juga bisa menghindari dan juga polisi advokasi kita melakukan advokasi kepada pemanggung kebijakan seperti yang tadi teman-teman udah coba latih juga ya lalu juga kita bisa membantu komunitas nih mengembangkan kapasitas komunitas untuk memahami lebih lanjut terkait dengan keracunan timbal membantu mereka juga untuk memilah mana-mana yang bisa menyebabkan keracunan timbal dan tidak dan juga memperbaiki kualitas hidup mereka oke nah kita sudah sampai di akhir presentasi ya teman-teman sekarang kita ada beberapa key takeaways yang bisa teman-teman catat yaitu yang pertama adalah permasalahan timbal ini penting untuk kita bahas karena prevalensinya itu super tinggi dan dampak ventrimetal yang sebabkan itu juga sangat impactful ya terhadap kesehatan kita lalu yang kedua timbal itu bisa kita temui di mana-mana timbal itu bisa masuk ke tubuh secara inhalasi maupun oral jadi sangat-sangat mudah maka itu ini semakin penting untuk kita lakukan dan kita bahas lalu yang ketiga adalah anak-anak ini sangat rentan terkena keracunan timbal lalu penting tentunya bagi kita masih berteran untuk memahami dan berkontribusi dalam penyelesaian keracunan timbal pada anak oke sudah sampai di akhir presentasi oke ada satu put sedikit ya mari kita bersama-sama mewujudkan generasi muda Indonesia yang bebas dari keracunan timbal it's time to put light to bed teman-teman semuanya saya dianti sekian presentasi dari kami oke jadi itu tadi merupakan sedikit pemaparan ya terkait modul yang telah dikembangkan bersama CIMSA Indonesia banyak kepada strategis terkait keracunan timbal aku harap teman-teman semua juga semakin paham ya terkait keracunan timbal itu apa dan bagaimana kita bisa bertindak terkait hal tersebut nah sekarang karena sudah ada dokter Anas dan juga sudah ada Bu Aryani juga mungkin dari dokter Anas bisa di spotlight ya teman-teman aku belum melihat dokter Anas belum sempat menyapa juga oh nih selamat siang dokter Anas ya selamat siang Mbak Dianti iya selamat siang luar biasa ya ya kabarnya baik dokter baik Alhamdulillah hari minggu habis olahraga dulu kan pagi-pagi ya oh benar kita harus hidup sehat ya teman-teman semuanya jangan lupa olahraga oke teman-teman juga harus olahraga dulu pagi-pagi hari minggu ya benar benar banget ini teman-teman semuanya lagi aktif ikut oktober meeting seharian jangan depan laptop dulu ya teman-teman harus gerak-gerak dikit oke ah bagaimana dokter mungkin dari pemaparan modul yang tadi saya sampaikan apakah dari dokter Anas ini ada tanggapan atau ada masukan atau mungkin kesan bagian dokter silahkan ya terima kasih yang pertama ya jadi sambil merekelakan diri ya ini teman-teman ada di semuanya nama saya dokter Anas Marup saat ini saya sebagai Direktur Penyataan Lingkungan di Kementerian Kesehatan saya alumnus dari Fakultas Kedokteran BGM saya masuk 89 jadi kalau angkatan kedokteran bukan tahun masuknya dan tahun keluarnya masuknya sama keluarnya beda-beda betul gak apalagi kalau dulu aktif di kampus biasanya keluarnya juga belakangan jadi pertama ya saya terima kasih nih Mbak Diati luar biasa paparannya terkait dengan Timbal ya tadi juga Bu Melani eh Bu Aryani ya terkait dengan Timbal ini karena ini merupakan salah satu unsur yang sejujurnya ada di sekitar kita logam berat ya dan berpotensi menemukan masalah kesehatan untuk berfaktor risiko tidak hanya Timbal saja sejujurnya tapi juga yang lain seperti Merkuri Arsen ya kemudian juga unsur logam yang lain nah tadi disampaikan oleh Mbak Dianti nih mulai dari potensi atau faktor risiko untuk seseorang itu bisa terkena poisoning Timbal atau keracunan Timbal ya kemudian tanda gejala bahkan sampai terapi dan upaya pencegahannya saya kira sudah lengkap sekali dan ini ini bagus sekali kalau kemudian juga sejak awal teman-teman masuk ke dokteran sudah mulainya meskipun ya nanti di dalam praktek kita susah untuk menemukan seperti ini tadi kan juga disampaikan oleh Mbak Dianti bahwa susah untuk menemukan gejala yang ada itu tidak spesifik ya sangat umum sekali karena kita pusing karena gak punya uang juga sama pusingnya kan orang tidur juga pusingnya lemes dan sebagainya itu kan juga macam-macam jadi memang tidak spesifik tetapi catatan saya sekalian teman-teman semuanya itu kalau kemudian berada di arah yang sangat berisiko tinggi misalnya nih tempat dimana polusi timbal tinggi ya misalnya transportasi yang jelek industri dan sebagainya atau tempat-tempat pekerjaan yang disitu muncul timbalnya tinggi atau mungkin tempat pengolahan sampah ya disitu juga timbalnya tinggi dan sebagainya nah kemudian yang sering itu gini tidak banyak orang yang mengolos seperti itu tetapi kalau misalnya ada keluhan-keluhan di sekitar dengan risiko yang tinggi ya karena kan sifatnya biasanya lokal itu kita harus durganya oh juga diperiksa nah kemudian juga hal lain misalnya begini biasanya tadi kan disebutkan juga ini bisa menjadi masalah ketika orang itu hamil jadi ketika hamil kemudian selama kehamilan terpapar oleh berbagai logam yang berbahaya termasuk timbal ini nanti akibatnya pada anak ya anak ini bisa berhuburan bisa lahir cacat bisa apa namanya prematur bisa BBLR dan sebagainya nah ini juga kalau seperti ini harus cek nah persoalan yang lain adalah tes labnya nih ya jadi teman-teman semuanya memang tidak semua laboratorium punya kapasitas satu kemampuan untuk memperiksa timbal atau logam berat yang lain ini jika perlu tepat dibawa kemana sampelnya supaya mendapatkan apa namanya hasil yang bagus saya kira sih Bapak Ibu eh Bapak Ibu ini teman-teman semua ini semuanya ya masih mudah semua jadi yang penting kita mengetahui saja udah luar biasa nih mengetahui saja bahayanya kemudian upaya pencegahannya itu yang perlu dilakukan nah kemudian bagi teman-teman semua adalah mendeteksi dini yang terutama adalah kalau seseorang itu berada di tempat-tempat yang risiko tinggi nah itu baru kemudian kita rujuk ke tempat yang lebih tinggi lagi ke spesialis atau mungkin tadi coba preksa labnya dan sebagainya saya kira catatan saya itu sekali lagi apresiasi karena teman-teman muda adik-adik semuanya sudah mulai dengan didukung Indonesia tentunya punya perhatian terhadap sesuatu yang sungguhnya jarang karena penyakitnya seperti karena poisoning seperti ini jarang kita waktu di sekolah juga sangat jarang belajar seperti ini jadi apresiasi teman-teman sudah gak akan lupa saya yakin bahwa suatu kali pernah seminar atau webinar atau apapun namanya ini pertemuan kita bahas poisoning saya juga dulu rasanya belum pernah ini dengan seminar untuk logam-logam berat saya kira itu dari saya saya lagi apresiasi dan penghargaan untuk teman-teman terutama para peserta dan tadi presentasi Mbak Dian itu nambah ilmu bagi kita semuanya mulai dari asam pesiat terkait dengan poisoning atau keracunan timbal ini terima kasih terima kasih banyak Dr. Anas untuk tanggapannya ya teman-teman semoga tadi presentasi dari CIMSA bisa menambah pengetahuan teman-teman juga dan setelah ini akan ada presentasi juga nih pemaparan dari Dr. Anas untuk menambah ya menambah lagi apa-apa yang belum dan juga spesifikasi terkait dari kebijakan kemen ke sendiri dari keracunan timbal silahkan untuk Dr. Anas bisa memulai presentasinya oke baik ya terima kasih tadi saya sudah di perkenalkan dan memperkenalkan diri jadi teman-teman semuanya ada di yang berbahagia para peserta seminar juga ini Mbak dari UNICE Mbak Brian ya juga teman-teman yang lain jadi senang sekali bertemu pada kesempatan kali ini saya coba sekilas saja ya karena saat ini saya bekerja sebagai birokrat di Kementerian Kesehatan tentu tadi sudah memberikan apresiasi senang karena teman-teman muda ini sudah mulai apresiasi ini waktunya juga pas ya karena saat ini kita sedang apa namanya rame di masyarakat terkait dengan gagal ginjal akut pada anak-anak yang kata kutip belum diketahui pasti penyebabnya nah tetapi dari kesimpulan sementara yang disambil Kementerian Kesehatan itu karena obat-obatannya yang mengandung etilin glikol atau di etilin glikol jadi teman-teman semuanya tetapi saya dan teman-teman di penyataan lingkungan juga sedang mencoba ya apakah mungkin seseorang yang terhadukan organ berat yang lain kemudian bisa menemukan gagal ginjal yang tapi tampaknya sih tidak ya karena contoh tadi kita belajar tentang timbal yang disambilkan bagi hati itu perlu waktu yang lama sekali berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk sampai terjadi gagal ginjal akut kecuali seseorang itu minum sesuatu yang mengandung organ berat menurut dalam jumlah yang banyak nah baru langsung bisa terjadi ginjal tetapi kalau yang lain kan tidak baik itu oleh timbal merkuri maupun juga organ berat yang lain nah saat ini kan yang terkait gagal ginjal akut pada anak ini ada kemungkinan tadi ya karena obat dalam bentuk sirop karena terata-rata kasus-kasus yang ada itu memang ada ribet binom obat sebagian besar meskipun juga kemudian ada hal yang lain nih kita pernah dengar dulu ada susu yang tercampur oleh melamin gitu nah sekarang juga kita cek kembali apakah susu-susu yang ada di Indonesia itu juga ada artinya apa karena terkait dengan gagal jelakot ini kan tadinya berbagai macam teori ya apakah mungkin karena infeksi tertentu virus atau pastri atau parisi tertentu ya atau mungkin karena prolong dari covid atau apa yang lain tetapi sementara ini kesimpulannya adalah bahwa itu dari obat yang mengandung diatil glikor atau diatil glikor dan saat ini sedang dipastikan kembali ya nah disamping juga mencari kemungkinan-kemungkinan suiker yang lain nah teman-teman semuanya logam berat itu sekitar kita tidak hanya timbal juga yang menjadi persoalan antara dari merkuri ya merkuri itu kita tahu air aksan atau hg gitu tanda kimianya itu juga menjadi salah satu faktor risiko untuk menjadi persoalan kesehatan ya ini sering terjadi pada pertambangan emas ya bukan yang skala besar atau industri yang bagus seperti 3-4 dan sebagainya tetapi tambang emas skala kecil pertambangan emas skala kecil itu berbahaya karena apa menggunakan air aksan atau merkuri untuk mengolah sehingga dengan ini maka emas bisa lebih mudah ditemukan nah ini ternyata berbahaya ya karena apa ya sekali lagi sama seperti timbal bisa langsung bersentuhan dengan kulit kemudian lewat inhalasi lewat air minum yang tercemar makanan yang tercemar bahkan dia bisa mencari tanah dan masuk ke dalam apa namanya tumbuhan atau tanaman yang disekitar nah itu akhirnya ya memang pada kecelainya sama seperti timbal ini tidak khas tidak jelas tetapi kemudian terjadi kecacatan pada anak-anak yang baru lahir misalnya karena ibunya pada waktu hamil kemudian terpapar akhirnya anaknya tadi kalau gak huburan atau meninggal waktu lahir juga BBLR atau dengan kecacatan tertentu seperti bibir subbing kemudian teranggak kutip gagal tumbuh kembangnya sehingga menjadi IQ yang tidak bagus dan sebagainya jadi itu banyak sekali juga ditutupkan di berbagai tempat dimana pencemaran merkuri itu tinggi nah sekarang kita ngomong tentang timbal timbal juga salah satu yang berisiko untuk menjadi masalah kesehatan ingat teman-teman semuanya disampaikan coba next slide next slide bahwa timbal ini ada di sekitar kita timbal ini ada di sekitar kita tapi banyak disampaikan mulai dari cap mulai dari apa mulai asap pendaraan ati dan sebagainya ada di sekitar kita nah tentu kalau ada di sekitar kita barang-barang yang masih bagus itu aman tetapi kalau ini kemudian di tempat apa namanya pembuangan sampah kemudian tidak mengeluarkan baik ini menjadi besok karena mereka itu saat ini untuk sampah-sampah tertentu itu harus dibisahkan contoh sampah anekronik anekronik itu harus dibisahkan sampah-sampah yang mengandung timbal atau lukembara saling itu harus dibisahkan jadi penting sekali kita mengisahkan sampah mana yang organik yang bisa di apa namanya menjadi kompoas atau bawa ya kemudian siasama-sampah yang organik dan sampah-sampah yang B3 nah sampah-sampah yang mengandung lukembara ini termasuk yang B3 sungguhnya jadi kalau kita membuang elektronik itu sungguhnya jangan dicampur dengan yang lain jangan dicampur sisa sayuran sisa buah jangan dibisahkan itu salah satunya supaya tidak apa tidak mencemarin kita coba kalau kita buang bersama-sama dengan organik kemudian disitu ada air lembang sebagainya akhirnya apa yang di TPA tempat pembuangan air sampah itu itu banyak terjadi pencemaran tanahnya air sumurnya di sekitar itu nah ini apa yang berbahaya bagi masyarakat jadi ini memang banyak sekali ditemukan di sekitar kita termasuk merkuri merkuri itu juga saat ini kita sudah mulai mengurangi di alat-alat kesehatan sudah ada programnya jadi sesuai dengan konvensi Minamakta tentang merkuri itu bahwa alat kesehatan itu tidak boleh lagi menggunakan alat yang mengandung merkuri jadi kita punya program menarik semua alat kesehatan baik di rumah sakit terus ke semua klinik ditarik semua itu diganti dengan alat-alat yang tidak bermerkuri termasuk juga teman-teman ditergi itu menggunakan amalgam itu jangan sampai menggunakan amalgam yang mengandung merkuri karena sekali lagi merkuri menjadi berbahaya kemudian itu pemusnahannya juga perlu ini khusus jadi kita kumpulkan kemudian LHK atau Kementerian Lingkungan Hidup yang akan memusnahkan jadi sekali lagi teman-teman semuanya barang-barang ini ada di sekitar kita yang disampaikan secara panjang lebar oleh Mbak Dianti dan tentunya berisiko bagi mereka yang bekerja di industri kemudian pengolahan sampahnya kemudian juga tempat-tempat berisiko yang lain kalau kita di rumah tangga asal itu aman semua alatnya masih baru dan sebagainya tidak apa-apa tetapi sekali lagi locat itu ya tentu tidak setiap hari juga kemudian tadi macam-macam seperti kosmetik dan sebagainya tapi salah satu yang menjadi bayar di timbani adalah di kran sama pipa ini juga pastikan bahwa apa namanya itu dalam kondisi yang baik sehingga tidak menjemari air yang ada dalam kran atau pipa tersebut baik berikutnya tadi juga sudah disampaikan oleh apa namanya Mbak Diarti yang terkait dengan tanda kejalan ini beberapa penelitian sudah dilakukan termasuk dilakukan oleh UNICEF jadi contoh di Bandung itu dari 400 siswa sepolis dasar di 25 kecamatin di Bandung itu 65,5% siswa memiliki kadar timbar dan darah sebesar 14,13 mikrogram per TL ini kalau berbahaya itu kalau di atas 45 jadi ini macam-macam kan tadi mekanismenya bisa inhalasi bisa lewat makanan minuman juga bisa lewat sentuhan langsung kemudian ini juga diberbes kadar timbar dalam darah nalat 1,52 mikrogram lebih tinggi nah sejujurnya abang batas yang diperbolehkan itu kan 5 nah ini ternyata ketika diperbes itu ada hubungan yang signifikan antara penggunaan transportan sebagai alas atau pengungkus makanan dengan kadar timbar dalam darah ini juga penting teman-teman semuanya kalau kita bawa gorengan yang panas atau apa dan sebagainya ternyata ini penggunaan pengungkus itu juga penting contoh plastik hidam itu gak boleh itu juga mengandung timbal dan sebagainya kemudian juga ini ternyata kertas poran jadi menghati-hati untuk misalnya membawa makanan-makanan panas ini mahasiswa beli gorengan dan sebagainya ya memang sedikit tapi lama-lama kan bisa menjadi penumpukan kemudian ini juga di Samarinda kadar timbal dalam darah anak jalanan di Samarinda rata-rata 28,6 15 mikrogram per DL dengan standar kriasi 6,3 nah ini juga di atas ambang batas karena tadi 5 kemudian juga pernah dipokor ini ini tahun 2020 jadi dari 103 responden rata-rata kadar timbal dalam darah di atas itu adalah 14 berapa nih yaitu 14,7 mikrogram ada yang terendam 0,25 mikrogram ini normal tapi ada yang lebih tinggi yaitu di atas 40-an yaitu 52,11 mikrogram ini penting untuk mendapatkan terapi kalau sudah di atas 45 baik jadi ini beberapa penelitian sudah dilakukan ternyata pencemaran atau poisoning paparang atau poisoning timbal ini cukup besar juga terutama pada anak-anak dan sekali lagi tadi kan anak adalah salah satu bagian yang punya risiko kerentanan tinggi berhadap timbal ini next kemudian dari sisi kesehatan memang tidak ada yang khusus saat ini untuk dibahas sekali lagi untuk logam berat ini tidak ada khusus tetapi kita memberikan pelatihan pada tempat-tempat atau daerah-daerah kepada puskesmas pada rumah sakit yang punya risiko yang tinggi contoh merkuri itu di daerah-daerah dimana terjadi penambangan emas skala kecil dimana penggunaan merkuri ini tidak bisa kita stop karena kan ini multi sektor tidak hanya kesehatan saja kita tidak bisa menarang itu penggunaan merkuri karena merkuri ini kan penhistori dalam perdagangan pertambangan yang mengatur tetapi kan sekali lagi penambangan emas skala kecil itu kan relatif banyak yang ilegal jadi susah itu diatur penggunaan merkurnya nah paling akhirnya kita sekali lagi kesehatan adalah the anal of the system kita adanya di belakang di hilir gitu jadi akhirnya kita melakukan upaya yang bisa jadi salah satunya adalah memberikan pelatihan kepada teman-teman khusus mas bagaimana cara promoti prakendip yang mencegah kemudian menemukan cara dini mengopati dan sebagainya nah itu yang kita lakukan termasuk ini timbal saya kira bagus sekali teman-teman waktu sekolah ini sudah belajar dan nanti terutama ketika di lari-lari yang juga tinggi kota-kota besar dimana terjadi pencemaran yang dari asap makanya bagus juga penggunaan listrik mobil listrik ini itu kalau polusinya kita tinggi juga karaktifannya bisa tinggi pada anonat jalanan atau mungkin orang-orang dewasa yang terjadi jalan-jalannya termasuk polis jalur luntas dan sebagainya nah ini juga perlu diketahui oleh teman-teman untuk darah-darah dimana potensi poisoning atau pencemaran logam berat seperti timbal ini cukup tinggi ini sih hanya data ini yang melihatkan jumlah puskesmas 10.200 jumlah puskesmas sampai 3.200an labkes juga banyak yang sudah bisa melakukan pemeriksaan timbal termasuk adalah balai besar teknik kesehatan lingkungan termasuk juga laboratorium kesehatan pusat ya balai besar laboratorium kesehatan kemudian juga beberapa lab yang sukupindo dan sebagainya itu sungguhnya juga bisa melakukan pemeriksaan timbal next ya ini tadi sudah disampaikan banyak sekali sudah kita punya regulasi terkait lakukan ini termasuk adalah kita mengatur batas aman ya jadi standup laku mutu kesehatan lingkungan jadi ini kita sudah atur seperti apa supaya apa supaya tidak menjadi persoalan kesehatan jadi masing-masing itu kita atur media-media kita akan ingat nih kesehatan lingkungan itu ada peraturan pemerintahnya yaitu peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan nah disitu ada dua hal yang kita lakukan yang pertama adalah mengatur standar bakum mutu kesehatan lingkungan ya kemudian juga melakukan upaya penyihatan lingkungan nah standar bakum mutu kesehatan lingkungan itu dilakukan pada enam media enam media itu adalah air, udara, tanah, pangan, sarana bangunan, dan vektor binatang penuh penyakit ada enam media kesehatan lingkungan sekiranya saya sebutkan air, tanah, udara, pangan, yang empat tadi kemudian bangunan atau sarana bangunan dan yang ternam adalah vektor binatang penuh penyakit nah semua diatur standar bakum mutunya mulai dari fisikanya kimianya, biologi, dan sebagainya salah satunya adalah dari sisi kimia jadi misalnya logam berat itu maksimal ada berapa standar bakum mutunya itu sudah dimunculkan di sana ya demikian juga saya kira tidak hanya di kemudian kesehatan tadi juga disebutkan beberapa kemudian terkait seperti KNHK itu sangat mengatur sekali ya termasuk juga adalah misalnya produk-produk penindustrian supaya kadar timbalnya itu mengunjungi standar bakum mutu artinya apa bahwa dari mulai dulu itu sudah diatur supaya tidak menjadi persoalan kejahatan di masyarakat termasuk juga Kementerian Pertanian ya terkait dengan mutu pangan segar yang tidak mengaduh luka berat dan sebagainya dari sisi regulasi saya kira sudah banyak sudah cukup dan sebenarnya tinggal bagaimana kita melakukan penerapannya di lapangan termasuk juga memberikan punishment bagi pelanggar-pelanggar terutama industri apa-apapun yang kemudian bisa menimbulkan pencemaran logam berat termasuk timbal dan menjadi risiko bagi kita akan melakukan ya next nah sekarang yang penting adalah bagaimana program yang kita akan melakukan jadi sekali lagi teman-teman semuanya saat ini kita sudah merivisi untuk standar bakum untuk kesehatan lingkungan jadi semakin kesini semakin ketat karena tutupan dunia secara global juga semakin ketat contoh misalnya untuk air minum saat ini harus nol ekolinya tidak boleh kok air minum itu ekolinya agak positif yang namanya air minum itu harus ekolinya nol termasuk adalah depot air minum yang sering kita di sekitar kita banyak sekali itu kalau air kemasan pasti ekolinya nol tapi kadang depot air minum termasuk sumber-sumber air di sekitar masyarakat atau yang sebut dengan air bersih itu juga harusnya sudah kualitas air minum jadi segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan manusia baik itu untuk mandi cuci MCK kemudian juga memasak kemudian mencuci beras mencuci buah itu harusnya adalah standar air minum sehingga disitu secara biologi misalnya tidak boleh ada lagi ekolin demikian juga kadar-kadar logam berat itu diatur logam berat seperti asen mangan timbal mercury apa sebagainya itu para matematik kita atur sehingga segala sesuatu yang bersentuhan dengan manusia dari air itu aman kita sedang maaf apakah suara saya masih bisa didengar mbak Dianti jadi kita sedang merevisi supaya apa supaya mendengar ketentuan internasional juga jadi kita juga mengikuti standar logam untuk kesehatan lingkungan di global kemudian juga kita ingin meningkatkan laboratorium yang bisa melakukan pemeriksaan termasuk adalah yang sangat susah ini contoh seperti sekarang ini berapa silap yang sudah bisa melakukan pemeriksaan kadar darah untuk yang ini misalnya timbal mercury termasuk sekarang ini misalnya kadar darah yang terkait dengan ethylene glicole dan sebagainya harapannya setiap kabupaten kota paling tidak sudah bisa melakukan kemudian juga tata laksana kita harus bareng-bareng tadi kita juga bersama dengan UNICEF dan Yahoo karena UNICEF salah satu apa namanya organisasi internasional atau apa namanya UN United Nations yang kemudian punya kepedulian tinggi terhadap pencemaran logam berat saya sudah pernah datangin langsung dari peti di Amerika Serikat yang ngomong tentang bagaimana upaya kita untuk melakukan upaya-upaya penurunan atau pencegahan terhadap kerasunan logam berat posyoning logam berat seperti mercury kemudian juga penasuk timbal arsenis ini teman-teman juga langsung bergerak bersama dengan masing-masing generasi penurus kita termasuk adalah bagaimana kita mendalikan faktor risiko lingkungan karena ini penting jadi sekarang lagi lingkungan ini tidak hanya kesehatan saja tetapi kita mulai sektoral KLHK penting kemudian mana lagi PU penting dan sebagainya jadi saya kira memang ini harus bersama-sama termasuk juga industri dalam perdagangan karena misalnya produk-produk industri itu harus aman jangan sampai kemudian menimbulkan masalah untuk risiko sehatan yuk berikutnya saya sudah diingatkan 5 menit lagi nah ini mengingat gambar ini tadi sebenarnya sudah saya sampaikan jadi dalam media dalam lingkungan yang itu kita semua akan melakukan implementasinya untuk standar bakumutunya jadi semuanya harus melalui syarat fisik biologi kimia termasuk radioaktif jadi segala sesuatu yang mencintai masyarakat misalnya ini pangan pangan juga penting pangan itu penting untuk jangan sampai menjadi pencemar baik mulai dari tempat peralatannya penjaman pangannya yang nomor 4 ini jadi contoh dalam konsep kejahatan pangan atau higien sanitasi pangan mulai dari farm to table itu harus memiliki persyaratan higien sanitasi pangan termasuk adalah terkait dengan pencemaran logam berat karena gini pangan kalau dia bisa menemukan kecederan luar biasa atau KLB contoh keracunan pangan atau mungkin penyakit-penyakit akut seperti diari disenri hepatitis dan sebagainya tapi jangan panjang kalau mengandung logam berat jadi 6 media ini harus kita atur supaya memenuhi standar panggung itu kesehatan lingkungan nah ini upaya-upaya yang kita lakukan teman-teman semuanya jadi dalam konsep kesehatan lingkungan itu ada tiga yang pertama adalah upaya penyihatan dilakukan terhadap air udara, tanah, pangan sangang panggungan kemudian pengamanan pengamanan terkait dengan limbah kemudian radioaktif dan sebagainya satu lagi pengendalian pengendalian dilakukan terhadap vektor dan binatang penuh penyakit kemudian menggiatan macam-macam termasuk pengamatan pencegahan nolongresi risiko uji lab termasuk juga intervensi jadi kita bisa melakukan intervensi supaya apa faktor risiko bagi kesehatan masyarakat itu rendah contoh misalnya nih ketika ada dilakot air minum kok disitu ternyata tidak amunis standar kesehatan ya karena melakukan dan sebagainya maka peringatan bahkan sampai kemudian rekomendasi dari kesehatan binas kesehatan ya untuk mencahut izin urusan ini termasuk juga misalnya penyelenggara pangan atau TPP tempat pengamatan pangan kita juga melakukan pemulisan perusahaan kalau misalnya dia tidak amunis secara gigi tanah dari pangan maka bisa direkomendasikan untuk ditutup ya utamanya sih kita lakukan pembinaan pengawasan dulu jadi itu yang harus kita lakukan supaya apa risiko kesehatan ya terutama dari 6 media lingkungan ini bisa kita menimpa hasil kemudian kita punya sumber dayanya sabuk puskesmas itu kita punya tenaga sanitasi lapangan TSL maaf TSL itu tenaga sanitasi lingkungan biasanya teman-teman dari KM dari D3K selain dan sebagainya mereka yang bekerja di puskesmas kita punya tenaga sanitasi lapangan termasuk kita punya jejaring lab yang akan membantu terkait dengan sampel-sampel lingkungan yang berikutnya nah tantangannya adalah terkait dengan ini pertama kita memang harus lebih mengutamakan promotif tadi disampaikan tentu mencegah itu lebih bagus daripada pengopati kemudian juga perlunya perdomaan dan sebagainya ini dengan kita juga akan terkait dengan meruguri bahkan kita bekerjasama dengan minamata konvensen kemudian juga terkait dengan timbal logam yang lain dan sebagainya jadi terutama supaya mengingatkan apa biasanya kalau teman-teman sudah bekerja di itu suka lupa apalagi hal-hal yang jarang ditemui biasanya ada berhadapan dengan yang sering penuh kasus-kasusnya tapi kita selalu ingatkan terutama petugas kesehatan di ujung tombak terutama di daerah yang berisiko itu selalu kita ingat termasuk ini menggunakan perdomaan tata laksana dan sebagainya kemudian peningkatan kapasitas penegak kesehatan monitoring pada daerah terutama yang berisiko tinggi kemudian juga ini nomor lima ini kan harus berbeda sama dengan berbagai sektor termasuk tadi misalnya penggunaan merkuri untuk skala emas kecil itu sangat susah sekali menggantikan dengan lain tapi ternyata hasilnya tidak bagus adanya kembali lagi kemudian apalagi kalau sudah masalah ekonomi produk tapi saya kira kalau seperti timbal ini adalah bagaimana supaya misalnya terkait dengan libah-libah itu betul-betul memenuhi standar supaya tidak menjemari lingkungan sekitarnya baik tanah maupun air di sekitarnya next ini terakhir berangkali ya oke nah ini teman-teman semuanya sebagai generasi penerus calon-calon dokter ini kan saya misalkan dikatakan masyarakat dokter saya di Indonesia jadi perlu sekali mengetahui dari awal dan saya terima kasih pada kesulapan ini kita ngobrol bersama tentang bahaya timbal dan juga luka berat yang lainnya teman-teman menjadi akan berubahan chain of change menjadi model ya kemudian juga bisa melakukan identifikasi masalah memberikan juga edukasi kepada masyarakat Bapak-Ibu eh Bapak-Ibu teman-teman ini semuanya ya melalui triterma perguruan tinggi melakukan riset ya kan riset triterma itu kan pendidikan penelitian dan penelitian masyarakat bisa diterapkan ya kemudian juga melakukan advokasi terutama ini bagi ini karena begini secara umum keselatan lingkungan itu ada tiga hal ya sarana-prasarana kita cek sarana-prasarana selesai dengan sarana-prasarana itu enggak yang kedua adalah regulasi ya termasuk misalnya sampah regulasinya seperti apa sistemnya seperti apa ya air minum seperti apa dan sebagainya kemudian yang terakhir adalah peran serta masyarakat atau perilaku masyarakat penting ya mau kita sarana-prasarannya bagus mau regulasinya bagus tapi kalau perilaku masyarakat yang berhubung tidak akan pernah terjadi saat ini misalnya stop buang air besar yang menjadi bersalahan kita kenapa dibuatkan MCK air-airnya bagus kemudian ada regulasinya tetapi apa perilakunya tidak hilang kalau enggak buang air besar di sungai enggak bisa itu enggak susah demikian juga di Jakarta ada regulasinya terkait dengan pembuangan sampah sembarangan kalau yang kena ada denda uangnya tetapi kemudian tempat sampah dimana-mana sudah bagus banyak tapi perilakunya ternyata tetap buang sampah pada di sungai jadi tiga hal ini yang penting teman-teman bisa melakukan advokasi ini mulai dari segitu berkait maupun juga yang penting dan edukasi ini tadi ya edukasi pada masyarakat juga penting dan itu bisa dilakukan secara besar-besar oke gitu ya next mungkin itu nah oke jadi itu teman-teman semuanya pas tadi sampai 11.50 yang mudah-mudahan apa namanya bisa memberi insight dan juga pandangan dari teman-teman semuanya bahwa ketika di lapangan kita berada berbagai tantangan tetapi saya kira terkait dengan poisoning logam-logam berat ini menjadi concern kita juga jangan-jangan generasi penerus kita menjadi lemah karena tadi Mbak Dianti sampaikan kalau ada merkuri arsen timbal dan itu apa namanya ada di sekitar lingkungan kita dan menjemari serta kemudian menjadi poison atau meracuni masyarakat maka generasi kita tidak akan sangat terbaik kan kita tidak akan bersama generasi yang unggul kalau ternyata banyak terpacang timbal terpacang merkuri dan sebagainya karena belum yang lain-lain bahanya belum yang punya penyakit-nyakit lain kemudian berkali-kali sakit contoh stunting masih sangat tinggi karena apa pada kita masih dikali-kali selain intake gisi yang kurang pas pola aso yang kurang pas juga ternyata misalnya berbagai penyakit yang berulang itu menyebabkan stunting saya kira itu dan ini menjadi saya kira insight dan pandangannya bagus bagi teman-teman untuk lebih berperan kembali menyebabkan saat ini masih mahasiswa apalagi nanti begitu terus mari kita bersama-sama utamanya terkait dengan yang kita bahas hari ini kita turunkan dan kita juga terkait dengan kasus-kasus untuk poisoning bayi luka berat ya mau timbal merkuri arsen dan sebagainya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Dr. Anas tadi sangat-sangat suplementatif juga ya teman-teman kepada modul yang udah saya paparkan tadi dari segi pemerintah dari segi apa saja upaya yang telah dilakukan itu sudah ditambahkan juga dan ternyata ada banyak ya beberapa program upaya yang juga akan dilakukan nih untuk mengurangi pencemaran timbal dan juga terkait dengan kesehatan lingkungan nah tadi mungkin yang di highlight juga adalah sebenarnya untuk bisa meresolusikan insulin itu lebih ke multisektoral ya kita gak bisa untuk melibatkan dari segi kesehatannya aja tapi juga karena ini faktor risiknya juga banyak di tempat kerja di industrial di transportasi bahkan jadi kita harus punya satu sistem yang ini ya komprehensif untuk bisa kita resolusikan isu ini oke dan juga tadi di highlight juga ya peran kita sebagai pemuda kita bisa ngapain aja nih ada tiga hal pentingnya yang harus kita perhatikan juga terkait dari isi perasaranannya regulasinya dan perilaku masyarakat kita bisa berangkat dari ketiga hal tersebut oke terima kasih Pak Dr. Anas dan juga sekarang kita udah masuk ke sesi selanjutnya nih yaitu sesi tanya-jawab bersama dengan peserta mungkin kita bisa undang Bu Aryani juga untuk hadir di sini dan juga ikut menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan melalui laman ticketseminor.com ya ini udah cukup banyak kita berterima kasih juga pada peserta yang sudah antusias ada banyak sekali pertanyaan yang masuk mungkin saya akan langsung masuk ke pertanyaan yang pertama ya yang pertama ini pertanyaan terkait akankah ada digitalisasi dan juga transisi energi ke listrik dan juga baterai yang bisa meningkatkan penggunaan timbal dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan apakah ada pengganti untuk timbal yang sudah dikembangkan atau diteliti saat ini mungkin bisa dari Dr. Anas terlebih dahulu lalu ke Bu Aryani jadi pertama pemerintah dan seluruh dunia itu sangat konsen sekali terkait dengan isu perubahan lingkungan atau climate change setiap tahun itu para pemimpin negeri-negeri itu bertemu untuk membahas tentang perubahan iklim atau climate change jadi tahun ini nanti COP atau apa namanya conference of parties dilakukan di Mesir kalau gak ada masalah atau gak ada saya hadir di sana tahun depan jadi setiap tahun itu selalu ada conference of parties jadi negara-negara dunia yang peduli terhadap climate change itu akan bertemu climate change itu selain persoalan galaksi dan sebagainya segituya adalah dari bumi kita sendiri juga termasuk adalah karbonisasi dan sebagainya termasuk juga adalah pencemaran-pencemaran yang lain terkait dengan yang logam berat ini saya kira kita juga semua sudah menyadari ya apapun lah tidak hanya kemudian merugam berat tetapi segala sesuatu yang bisa meraguni atau bisa melakukan pencemaran terhadap lingkungan sekitar itu penting karena kita tugasnya adalah menciptakan bumi yang lebih sehat lingkungan yang lebih sehat untuk krediasi penerus kita jangan sampai krediasi penerus kita habis karena apa karena lingkungan yang tidak sehat dari segala macam baik itu biologi, kimia, fisika radiasi jadi itu harus kita pastikan krediasi penerus mendapatkan lingkungan sehat dari sisi biologi, kimia, fisika maupun radiasi nah terkait dengan hari ini beberapa harus dilakukan misalnya menggunakan energi ramah lingkungan termasuk penggunaan energi distrik kemudian terkait dengan timbal ini sudah kita bahas banyak dengan kemudian lembaga dan juga ada banyak selain dari UN atau United Nations Organization ada juga mitra-mitra swasta kita NGO kemudian juga yang juga sangat kompeten dan juga punya apa namanya punya punya perhatian terhadap ini termasuk adalah timbal jadi kemarin mulai dari hulu dan hilir kita bahas misalnya industri perdagangan itu bagaimana seperti apa kandungannya seperti apa jangan sampai kemudian industri-industri ini memproduksi barang yang kemudian menjadi persoalan ancaman kesehatan termasuk timbal kemudian setelah itu adalah ketika digunakan bagaimana caranya contoh tadi setor transportasi kan kita selalu bergalih menjadi istri supaya tidak apa tidak menjadi pencepanan kemudian yang penting adalah deposnya jadi ketika itu sudah menjadi barang yang tidak bisa digunakan itu seperti apa maka itu harus diatur sampah sampah baterai sampah elektronik sampah kaleng cat dan sebagainya itu seperti apa jangan sampai kemudian itu menjemah di tanah kalau misalnya bayangkan cat tumpah nyalangan harus banyak lama-lama menjadi itu harus kita lakukan mulai dari dulu sampai saya kira ini perlu bersama nah sekali lagi saya omongkan kita perlu kerjasama bareng-bareng namanya konsep mental helix jadi pemerintah masyarakat kemudian perguruan tinggi media dan dunia usaha lima sektor tadi harus bekerja bersama-sama kemudian sekali lagi ada sarana-prasarana yang ramah lingkungan kemudian regulasi dan kebijakan yang sesuai dengan apa namanya kebijakan pro lingkungan dan yang ketiga adalah tolong perilaku masyarakat kadang kita lupa buang baterai itu di sebarang tempat sudah campur dengan sampah organik harusnya dibisahkan termasuk botoplasi dan sebagainya saya kira itu karena banyak sampah konsep 3 air yang ada yang boleh yang direduce kurangin ada yang direcycle gunakan kembali reuse gunakan kembali recycle yang dipusahkan dan sebagainya saya kira konsep-konsep ini penting dan kesadaran ini harus tidak hanya dari sisi regulasi dan kebijakan tapi adalah implementasinya termasuk dukungan dalam perilaku masyarakat demikian ya Mbak Biansa terima kasih terima kasih terima kasih Dr. Anas mungkin bisa lanjut ke Bu Aryani untuk menambahkan ya boleh terima kasih terima kasih untuk yang sudah bertanya menambahkan dari jawaban Dr. Anas tadi ya terkait sangat pentingnya manajemen sampah yang komprehensif dan memastikan limbah elektronik ini dikelola dengan semestinya sebetulnya dari sisi elektrifikasi kendaraan yang lebih banyak menggunakan trendnya ya trendnya itu lebih banyak ke arah penggunaan baterai litium ini akan menghasilkan tantangan baru sebetulnya untuk apa namanya polusi dan juga untuk pencegahan terjadinya polusi karena memang bahan yang digunakan ini berbeda dengan baterai yang kita bahas hari ini yaitu baterai asam timbal jadi baterai yang menggunakan bahan timbal ini memang kalau baterai litium itu tidak menimbulkan polusi secara khusus timbal yang separah baterai yang kita gunakan saat ini namun bukan berarti kalau mereka tidak dikelola dengan baik tidak ada bahayanya jadi masih ada bahaya dari bahan-bahan logam berat lain yang digunakan oleh baterai tersebut yang kalau nantinya sama saja dengan sekarang sama saja dengan masih adanya pembakaran-pembakaran yang tidak aman ini akan menghasilkan polusi baru yang juga membahayakan kesehatan dan tantangan lainnya sebetulnya dari baterai ini karena teknologinya cukup baru kita masih berpacu jadi cepat-cepatan antara perkembangan teknologi untuk penggunaan mobil listrik dan perkembangan teknologi untuk melakukan daur gulang baterainya itu sendiri jadi kita masih menghadapi tantangan biaya yang besar untuk daur ulang baterai yang lebih banyak menggunakan litium tersebut dan juga kemampuan industri yang belum merata di berbagai negara di dunia ini masih sesuatu yang baru untuk beberapa negara dan satu lagi tentunya untuk apa namanya apa tentangan yang muncul dari baterai untuk mobil listrik ini juga adalah penggunaan bahan bakunya itu sendiri yang dihasilkan dari pertambangan ini juga menjadi satu tantangan baru yang perlu kita hadapi seiring dengan berjalannya elektrifikasi kendaraan ini yang kita ingin lakukan untuk mencegah terjadinya perubahan iklim yang semakin parah jadi mungkin itu untuk menjawab pertanyaannya semoga membantu intinya adalah apa namanya akan muncul tantangan-tantangan baru dari penggunaan baterai-baterai yang lebih ke arah penggunaan baterai litium di kendaraan listrik terima kasih terima kasih banyak Bu Aryani jadi kalau saya simpulkan ya teman-teman jelas pasti akan ada resiko baru dari inovasi baru yang ditimbulkan ya jadi yang pertama tadi misalnya terkait pencemaran yang juga akan bertambah lalu juga terkait harus ada persamaan perkembangan ya antara teknologinya sendiri dengan sistem daur ulangnya seperti apa lalu juga tantangan dari pemenuhan sumber dayanya sendiri bahan bakunya dari pertambangan juga akan menyebabkan resiko polusi baru lagi nih dari inovasi yang sebenarnya awalnya tujuhnya baik ya untuk mengurangi polusi gitu oke terima kasih banyak untuk jawabannya Dr. Anas dan Bu Aryani sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya pertanyaan terkait early detection dan screening populasi bagaimana cara early detection dan screening populasi yang cost ideal dan dapat dilakukan vascus primer untuk mendeteksi lead poisoning mungkin bisa ke Dr. Anas dulu ya mungkin karena tadi juga ada beberapa hal yang disebutkan terkait baik terima kasih nih usul yang menarik ya jadi untuk di daerah-daerah di mana faktor resikonya tinggi memang perlu dilakukan itu ya screening ya contoh kita sudah piloting di daerah yang untuk merkuri ya jadi kemarin kita lakukan project itu di satu di Jawa Tengah satu di Banten satu lagi di Nusa Tenggara Barat ya kita lakukan piloting mulai dari promotif privati pada masyarakat termasuk kemudian juga melalui tenaga kesehatannya kemudian juga nanti kita lakukan screening screening ini mulai dari fisik eh maaf klinis ya sampai kemudian laboratorium gitu betul gak kira-kira kejadian apa namanya orang yang tinggal di daerah seko karena tadi misalnya penambangan emas skala kecil yang menggunakan perkuri ya kemudian juga saya kira ini usul menarik misalnya kita cek tempat-tempat TPA terutama atau kita tadi yang sudah disampaikan saya di hasil pemerintahan diudis juga boleh kita lakukan tapi mungkin untuk orang-orang yang misalnya kota besar ya kejadiannya seperti apa kemudian juga mungkin orang-orang tinggal di tempat pengalaman sampah misalnya seperti apa ini bagus jadi saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan terkait dengan hal ini jadi sekarang lagi ini usul menarik satu kita bisa melakukan secara binis kemudian beberapa yang menuju kita bisa lakukan itu sekali lagi memang kendalanya adalah tidak semua lain bisa melakukan pemeriksaan untuk timbal ini dan itu kata perlu biaya nah itu perlu yang kita harus karena kerjasama dengan UN atau wapun mungkin Bu Aryani kita bisa lakukan piloting lagi ya untuk melakukan pemeriksaan seperti ini dan saya kira tadi yang saya sampaikan data UNICEF itu juga menjadi input bagi kita dan ternyata pencemaran lingkungan oleh timbal itu sudah sangat tinggi ya karena anak-anak sekolah itu biasanya dapatnya dari mana biasanya dapat dari inhalasi karena mereka naik mobil angkot yang kita tahu masih timbalnya banyak disampai mungkin tapi saya kira sebagai sebuah ide saya kira betul bagus untuk kita melakukan screening terutama di daerah dengan risiko yang tinggi kota-kota besar sudah saya kira perlu dilakukan dan berapa kali kita juga diskusi terkait dengan hal ini untuk polusi udara di kota Jakarta dari saya itu ya Mbak Dianti juga Bu Aryani dan Pak Cepatari yang bertanya terima kasih terima kasih dokter mungkin selanjutnya Bu Aryani bisa dilanjutkan ya terima kasih sebetulnya untuk Pak dokter Ana sudah menjawab sangat komprehensif jadi saya tidak banyak menambahkan mungkin hanya untuk setuju bahwa piloting untuk lapasi lokasi yang sudah diketahui tingkat kontaminasinya tinggi ini sangat perlu kita lakukan bersama dengan membawa serta dengan bekerjasama laboratorium-laboratorium yang saat ini sudah punya kapasitas untuk melakukan testing tersebut berbagai metode sudah ada yang tadi Mbak Dianti juga sampaikan dalam presentasinya dan ini apa namanya memiliki komponen biaya yang bervariasi dan juga komponen pro dan apa namanya ya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang perlu kita pertimbangkan untuk dilaksanakan di lokasi-lokasi di Indonesia tentunya kalau misalnya seperti Venus blood sampling itu kan sesuatu yang sesuatu cukup apa ya cukup besar gitu ya mungkin kalau untuk anak-anak sehingga mungkin kita perlu pertimbangkan juga faktor psikologis dan juga faktor dari apa yang dirasakan anak-anak waktu diambil darahnya tersebut jadi ini merupakan hal-hal yang kita perlu pertimbangkan di piloting tersebut di lokasi-lokasi yang bisa dikualitaskan seperti tadi dokter Anas sampaikan dari presentasi dokter Anas tadi juga mungkin yang ingin kami highlight adalah kita belum punya sistem pemantauan yang secara komprehensif dan ini mungkin sesuatu yang bisa didiskusikan untuk kedepannya kita apa kita jajaki atau kita diskusikan bersama seperti apa sistem pemantauan itu bagaimana mekanisme yang sudah ada bisa kita tingkatkan dengan pemantauan kadar timbal dalam darah sehingga bisa dilakukan secara efektif dan efisien juga tapi memperoleh data yang baik dan bisa informatif untuk tindakan selanjutnya itu saja makasih terima kasih bu Aryani jadi izin coba simpulkan lagi ya teman-teman jadi yang pertama memang bisa dilakukan juga pemantauan yang lebih komprehensif jadi karena memang belum ada sistem di Indonesia sendiri yang memantau terkait pencemaran dan kerasihan timbal bisa dimulai dari kalau pesan anas sarannya dari orang-orang di kota-kota besar maupun di tempat-tempat penolahan sampah di TPA misalnya lalu juga bisa dikonfirmasi ke industri-industri di sekitarnya lalu penting juga ya tadi diperhatikan juga kalau memang untuk alat diagnosis tadi yang disebutkan di presentasi itu beragam ya untuk dari sisi aspek keuangannya dan cost-nya jadi bisa disesuaikan juga dan dicari mana yang paling sesuai dengan faskes-faskes yang ada di daerah-daerah baik sebenarnya untuk dokter anas dan bu ariani ini kita sudah mencapai di durasi di ujung durasi sepertinya saya sudah diingatkan oleh panitia jadi kita bisa mulai wrap up untuk kesitanya jawab dan tanggapan hari ini terima kasih banyak untuk dokter anas dan juga bu ariani untuk waktunya serta ilmu-ilmunya dan juga terima kasih juga pada teman-teman peserta yang sudah kontribusi untuk bertanya tadi semoga ilmunya bermanfaat baik setelah ini kita akan masuk ke sesi penutupan nanti akan ada dokumentasi sertifikat untuk bu ariani dan juga dokter anas karena sudah memberikan ilmunya kepada kami teman-teman cinsa mulai dibantu dari teman-teman osi baik untuk bu ariani terima kasih banyak teman-teman cinsa mungkin bisa didokumentasikan dulu teman-teman osi oke baik sebelumnya saya isin untuk dokumentasi ya bu ariani satu dua tiga oke baik terima kasih ibu saya kembalikan ke moderator baik selanjutnya untuk dokter anas silahkan dipandu untuk dokumentasinya teman-teman oke baik sebenarnya dokter anas saya isin untuk dokumentasi terlebih dahulu ya satu dua tiga terima kasih sertifikatnya terima kasih cinsa saya kembalikan ke moderator kembali terima kasih banyak dokter anas sekali lagi dan juga bu ariani untuk waktunya serta sharing-sharingnya tadi barusan ya sangat menarik sebenarnya dan menyenangkan juga ternyata banyak teman-teman dari peserta yang juga concern nih terkait kerasunan timbal dan semoga ini juga bisa jadi dasar ya buat teman-teman sekalian untuk bisa advokasi lebih atau mungkin kasih kontribusi lebih kalian sebagai pemuda terkait kerasunan timbal di Indonesia oke sekian dengan begitu agenda grade lecture ini sudah mencapai di ujungnya nih teman-teman delegasi nah tapi sebelumnya untuk menunjukkan semangat kita semua terkait eradikasi nih eliminasi timbal dari lingkungan kita kita bisa jargon dulu kali ya sama-sama nanti aku dari moderator akan bilang it's time to dan teman-teman delegasi bisa unmute untuk jawab put light to bed gitu ya nah jadi sekali lagi aku ulang nanti aku akan bilang it's time to kalau teman-teman bisa unmute dan jawab put light to bed kalau on cam bakal bagus ya karena ada mukanya oke jangan lupa di record ya teman-teman asli semuanya nanti kita bisa upload di story bagus kekrayanya oke semuanya udah siap ya aku komando satu dua tiga it's time to put light to bed oke thank you semuanya ya it's time to put light to bed beneran ya semoga dari apa yang kita diskusikan hari ini bisa menambah wawasan sebagai masyarakat dan juga untuk berinovasi dan membantu penelesaian masalah ini let's work together and put light to bed selamat siang Cimsa saya kembali dengan keusi terima kasih Mbak Dianti Mbak Ariyani terima kasih Mbak Dianti Mbak Dianti Cimsa Mbak Dianti nanti ketemu di OGM tanggal 31 ya oh siapa ya ada seminar climate change oke halo selamat bertemu kembali dengan kami berdua sebagai MC yang menemani kalian di acara ketiga Oktober Meeting Cimsa 2022 ini gimana nih setelah melewati rangkaian kegiatan parallelization dan grand lecture-nya tetap semangat dong pastinya ya nih Def dan bener banget setelah tadi tuh pas grand lecture itu adalah kesempatan yang langkah banget gitu loh Def bisa berbicara langsung dan berbicara-bicara dari UNICEF dan juga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bener banget kapan lagi gak si Win bisa mendengarkan insight-insight baru dari pemateri yang tentunya super duper keren banget mengenai situasi keracunan timbal dan dampaknya bagi kesehatan di negara kita sendiri yaitu negara Indonesia kami mewakili seluruh panitia Oktober Meeting 2022 mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara atas pematerian yang sudah disampaikan selain itu kami juga selaku panitia mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada pihak sponsor yang telah mendukung kesuksesan dari rangkaian kegiatan Oktober Meeting CIMSA 2022 ini karena tanpa bantuan dari timra kami yaitu Jessindo dan Bang BTN acara ini tidak akan berlangsung dengan sangat sukses mungkin oleh karena itu mari kita saksikan cuplikan dari Bang BTN berikut ini boleh langsung keep play btn properti pertama di Indonesia aplikasi properti milik bank dengan 4D Virtual Survey survei lokasinya secara online pengajuan KPRnya juga secara online so simple untuk new experience membeli rumah secara online cuma di BTN Properti solusi mudah miliki rumah download aplikasinya sekarang sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung Oktober Meeting 2022 terutama Bang BTN dan juga Jessindo karena tanpa mereka kita tidak akan bisa menyelenggarakan Oktober Meeting ini dengan sebaik mungkin benar banget setelah melewati beberapa rangkaian